Nuntut ilmu wajib, dan kita sudah tahu dan mungkin Antum sudah sering sampaikan bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim nah sekarang kita juga harus menuntut ilmu bukan kalau sudah menjadi da'i, menjadi mubalik, menjadi ustad gak perlu belajar lagi justru kita tambah terus untuk nuntut ilmu tambah belajar kita tutup talabul ilmi kita menyampaikan, kita juga harus belajar bahwa kalau kita terus menyampaikan dan kita gak punya ilmu akhirnya nanti yang kita sampaikan dari pendapat kita dari ro'yu kita atau mungkin yang kita sampaikan cerita atau dongeng karena gak punya bahan tidak paham tentang ayat, gak paham tentang hadis akhirnya apa? cerita dongeng dan ini menunjukkan apa? tanda kebinasaan umat kalau sudah sering cerita, sering dongeng tanda kebinasaan umat tanda kebinasaan umat sebab nabi menyebutkan karena bani israel lama halaku qassu kat rasulullah adalah bani israel setelah mereka sudah binasa qassu mereka cerita dongeng gak ada ilmu lagi dilupakan tawrat oleh mereka ditinggalkan tawrat oleh mereka yang ada dongeng begitu juga para da'i kalau dia tidak belajar tidak sungguh-sungguh dalam talabul ilmi yang disampaikan apa? dongeng cerita quran ditinggalkan karena gak paham karena gak tahu tentang tafsirnya hadith ditinggalkan yang dibawakan apa? hadith-hadith yang do'if dan maudu hadith yang lemah dan palsu karena gak apa? gak belajar gak sungguh-sungguh gak belajar makanya ikhwanifiddi na'azakmullah dijelaskan dalam mukawwimat disini yaitu kriteria untuk mukawwimat ad-da'id najib untuk menjadi da'i yang sukses beliau menyebutkan bagaimana kita mendapatkan ilmu ini masih poin yang pertama bagaimana mendapatkan ilmu yang pertama untuk bisa kita mendapatkan ilmu kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita bisa mendapatkan ilmu jangankan kita nabi saja disuruh untuk minta ilmu kepada Allah apa? ayatnya waqul rabbi zidni ilma nabi Muhammad s.a.w. disuruh oleh Allah waqul rabbi zidni ilma katakanlah wahai Muhammad ya Allah tambahkan aku ilmu kalau nabi s.a.w. disuruh oleh Allah minta tambahan ilmu apalagi kita makanya setiap hari setiap subuh nabi tidak pernah tinggal untuk membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbalah setiap selesai surat subuh nabi selalu membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah ya Allah tambahkan aku ilmu yang bermanfaat wa rizqan tayyibah rezeki yang halal wa amalan mutakabbalah dan amal yang diterima selamat menikmati